Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan kebebasan kehakiman. Tambahnya, pelbagai kecaman dan komen berbaur politik disasarkan kepada badan kehakiman apabila keputusan tidak memihak kepada tokoh-tokoh tertentu. Beliau berkata, Bila makamah mendengar kes melibatkan tokoh-tokoh, personaliti tertentu, pandangan awam lebih tertumpu lebih daripada kes biasa. Jadi dalam keadaan ini, apa yang saya dapat perhatikan adalah melibatkan tokoh-tokoh tertentu, komen-komen yang diberi terhadap penghakiman makamah agak keterlaluan dan berat sebelah, tidak objektif dan berbaur politik. Mereka sememangnya patut dikutuk dan sememangnya ramai yang dengan tegasnya bersuara menentang mereka adalah tidak wajar bagi sesiapa yang cuba memburukan imej makamah dan mencemarkannya melalui kritikan yang tidak adil. Berat sebelah dan seringkali tidak disedari hanya kerana mereka tidak menyukai keputusan tertentu katanya. Tengku Maimun mengingatkan para hakim agar membuat keputusan tanpa rasa takut atau pilih kasih meskipun terdapat percubaan pihak tertentu untuk menakut-nakutkan badan kehakiman. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri tahun pembukaan Tahun Undang-Undang 2023 di pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya PICC di sini pada Isnin. Terut hadir, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Datuk Amar, Abang Iskandar, Abang Hashim dan Hakim-hakim Makam Persekutuan, Makam Rayuan dan Makam Tinggi. Tengku Maimun turut berkata meskipun berdepan pelbagai kecaman namun beliau berkata sokongan daripada semua pihak termasuk rakyat amat dihargai. Bukan komen-komen membina seumpamanya diadakan suatu intelek diskus. Ini lebih kepada apa saya rasa-rasakan. Sentimen politik. Untuk menyatakan penghargaan kepada semua yang beri sokongan kepada kami, sepanjang kita telah melaksanakan memutuskan kes-kes melibatkan tokoh-tokoh tertentu, memang betul setiap keputusan yang makamah dan kes makamah putuskan adalah pihak berpuas hati. Ada pihak berpuas hati dan ada yang tidak puas hati katanya lagi. Mengulas lanjut, Tengku Maimun mendedahkan beliau sendiri turut tidak terkecuali mendapat ugutan bunuh, namun kebebasan badan kehakiman lebih penting daripada itu. Yang menjadi luar biasa melibatkan tokoh-tokoh tertentu adalah kecaman itu agak luar biasa. Saya sendiri pun mendapat ancaman bunuh, serius atau tidak, itu soal lain katanya. Di masa sama kita melihat sokongan begitu luar biasa yang diberi sokongan badan kehakiman. Untuk itu, saya menyatakan penghargaan kami atas sokongan masyarakat memahami sebenarnya apa dalam setiap keputusan kita buat ujarnya lagi. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton!